Assalamualaikum, selamat datang di channel The Centies Di video kali ini saya akan mereview parfum lokal yang namanya Megano Megano, ya Yang dimana dia baru ngeluarin aja produk terbarunya namanya Enamor Kita langsung cek penampakan botol Enamor seperti apa teman-teman bisa lihat Ya, simple ya, simple banget ya Tapi kesan mahalnya dapet karena dia botolnya kayak gini Terus ada stiker gitu teman-teman ya Hanya di tepel stiker gitu, keren, cakep banget Dan jujur teman-teman misalnya jusnya ya Sudah banyak banget berkurang ya Karena saya beberapa hari terakhir ini lagi banyak banget Pakai ini maksudnya hampir tiap hari dan ini saya pakai Bawa ke kantor ya Jadi teman-teman bisa lihat juga boxnya juga udah agak penyok sana-sini Karena tiap hari saya bawa ini ke kantor Karena menurut saya ini parfum cocok banget dipakai untuk ngantor Enamor by Megano Concentrate-nya eau de parfum Simple banget ya teman-teman bisa lihat Simple banget botolnya tapi Sentuhan stikernya gitu elegan gitu ya Elegan dan kesan mahalnya dapet gitu teman-teman ya Cakep banget teman-teman ya Kita langsung tes semprot aja gimana wanginya Megano yang Enamor Ya sejujurnya wangi seperti ini sudah pernah saya sniff di parfum designer Wanginya mirip kayak Eros flame Di opening teman-teman bisa dapet Mandarin orange dan lemon yang memberikan wansa pahit gitu ya Di opening Terus juga ada sentuhan green dan spiciness gitu Ada pepper ya Ya lalu di setelah mungkin 15 sampai 20 menit kemudian Akan muncul aroma powdery Powdery dari Kalau saya detect ini adalah powdery dari tonkabin dan paculi Tonkabin itu terkadang aromanya memberikan kesan powdery ya Ya powdery di middle sampai ke base note Aroma powdery-nya disini memang bener-bener menurut saya Cocok banget buat dipakai ngantor aroma powdery-nya Apalagi di opening-nya juga memberikan kesan fresh, citrusy, aromatik gitu teman-teman Tidak lupa juga ada nuansa green dan spicy juga dari pepper disana Memberikan kesan wangi parfum ini itu sebenarnya kompleks banget dan perubahannya itu ada Banyak yang komen di kolom komentar parfum lokal kebanyakan linier Enggak teman-teman ya tidak semua parfum lokal itu linier Tidak semua Tidak semua Masih banyak parfum yang perubahan dari note per note itu berasa Termasuk contohnya ini Ini adalah parfum yang menurut saya Perubahan note per note ya Dari fase awal sampai fase ke base note itu terasa perubahannya Ya kalau memang bener-bener teman-teman detect perubahannya itu bener-bener ada sebetulnya Walaupun ini mirip dengan Eros Flame Menurut saya Enamore ini dia lebih airy Ya dia lebih airy Dimana lebih airy-nya itu membuat Enamore ini jatuhnya lebih wearable Menurut saya buat dipakai ngantor Dan dipakai siang hari panas-panasan Itu menurut saya Jadi kalau Eros Flame itu kan bener-bener di awal itu punch of citrus lemon Dia pahitnya bener-bener pahit Jujur saya nggak suka Eros Flame Tapi Enamore ini karena dia lebih airy Ya dan Powdery-nya juga powdery yang clean gitu ya Nggak yang bold gitu Bener-bener bener saya pakai ngantor Enak makanya teman-teman bisa lihat Juice-nya udah kepakai Banyak banget Karena bener-bener saya tes di kantor beberapa hari yang lalu gitu ya Itu untuk arah wanginya Ya wangi ton kabin dan paculinya Powdery-nya itu enak Tapi tidak menghilangkan smoky-nya dari kedua nut tersebut Dan menurut saya itu fase yang menyenangkan di hidung saya Itu untuk wangi Untuk SPL ini bagus Untuk longevity kisaran 6-7 jam Ya cukup bagus untuk parfum Bisa dibilang cukup bagus untuk parfum office ya Longevity Eh sorry Projection dan silenya bagus di 1 jam sampai 1,5 jam awal Tidak nyerang hidung orang lain Tidak nyengat hidung orang lain Kembali lagi Ini parfum Menurut saya adalah versi airy dari Eros Flame Dimana hal positif yang kita dapat Kita mendapatkan parfum yang Tidak terlalu strong Aman dan nyaman dipakai oleh kita Dan Orang-orang di sekitar kita juga tidak akan terganggu Itu nilai plus menurut saya dari parfum ini Occasion tentu ini cocok banget dipakai kantor Ngantor Siang hari panas-panasan juga Oke Tapi the bestnya sih memang buat ngantor Karena saya Orang kantoran Saya Ini cocok banget buat Saya Terus usia Menurut saya di atas 25 tahun Ya Di atas 25 tahun Baru cocok pakai Enamore ini Kenapa? Karena Aroma bitter dari lemonnya memang masih ada ya Karena Dan menurut saya aroma pahit itu ya Itu tidak cocok dipakai untuk Anak-anak sekolahan Atau anak-anak kuliahan Ya Start Baru lulus kuliah lah Baru oke pakai Enamore ini Terus nanti Link pembelian akan saya tulis di Kolom deskripsi Kalau saya ini harganya Cuma 150 ribuan Untuk 50 ml Dan menurut saya ini harga yang Sangat murah untuk wangi yang seperti ini Teman-teman Apalagi buat kalian yang Pengen nyoba Baru belajar Parfum Ya Mungkin newbie Pengen punya parfum buat ngantor Budgetnya cuma di bawah 200 ribu Pengen SPL yang bagus Pasti kalian Kalau pertama kali Pengalaman saya Pertama kali main parfum Itu pasti pengen banget Dapet pujian Dapet komplemen Gitu ya Nah Teman-teman bisa pakai Enamore ini Ya Ini simple banget Teman-teman bisa pakai ini Hampir di semua situasi Ya Harganya juga murah Ya Nyaman dipakai Pastinya Ya Tidak oily Ya Tidak oily Terus juga dia Nggak Nyengat di awal Nggak Nyerang hidung Gitu ya Kadang ada parfum yang di opening Itu nyerang hidung Alkoholnya Berasa banget Ini enggak Gitu ya Ini versi Kesimpulannya adalah Ini versi airy Dari Aerosflame Ya Jujur saya bilang Teman-teman Ini memang Mirip dengan Aerosflame Hanya saja Ini versi yang lebih Airy nya Ya Oke Mungkin itu aja Teman-teman Review Singkat saya Pada parfum Megano Enamore Varian terbarunya Semoga bermanfaat Ditunggu video-video saya selanjutnya Sampai jumpa Bye-bye Bye-bye Terima kasih.